Halo teman-teman, oke balik lagi di channel aku Pradipta Rahayu oke dengan aku sendiri kali ini Pradipta ya oke kali ini aku pengen banget nge-review suatu barang yang ada di dapur yang biasanya digunakan sama ibu-ibu untuk buat kue nah kenapa aku pengen nge-review barang ini? jadi kemarin itu aku tuh lagi nyariin ibu aku kado karena ibu aku tuh ulang tahun ya kemarin tuh ibu aku ulang tahun jadi aku nyariin sebuah kado yang keliatannya mewah gitu loh tapi tau kan kita sebagai mahasiswa yang lo budget banget nah jadi walaupun murah kualitasnya oke dan keliatan mewah banget itu tuh sangat perlu banget kalau ngasih kado ke orang jadi buat temen-temen yang mau ngasih kado buat tantenya, temennya yang suka masak atau ibu kalian ini tuh menurut aku ya ini tuh menurut aku rekomendasi banget buat kalian jadi aku sebelumnya mohon maaf dulu sama kalian karena barang ini udah dibuka ya jadi aku gak bisa nge-review dari bener-bener aku beli yang masih dibungkus itu aku gak bisa karena kan kalian tau ini tuh kado jadi yang harus nge-buka duluan adalah ibu aku jadi setelah ibu aku nge-review barangnya itu udah dipake barangnya itu baru deh aku ngasih tau ke kalian nge-review buat kalian barangnya seperti apa jadi oke langsung aja ini aku tunjukin buat kalian jadi ini dia barangnya temen-temen ya jadi ini jadi tuh ini tuh ya bener banget ini tuh mixer oke mixer jadi aku tuh gak tau kenapa pas lagi nyari-nyari searching-searching nemu di etalasi suatu toko, toko online oke nanti tokonya itu aku taro di description box ya apa nama tokonya dimana aku beli nah jadi katanya itu ini ya mixer ini tuh bagus banget nah murah, mewah ya nah aku tuh pengen banget nge-review kalian apa aja sih keunggulannya dari produk ini terus apa aja kekurangannya dari produk ini apa bedanya dari produk-produk yang lain ya jadi aku bakal nge-review kalian tentang produk ini tapi aku mau ngomongin buat kalian aku bener-bener gak di endorse sama produk ini enggak jadi aku bener-bener nge-review jujur sama kalian tentang produk ini ya oke langsung aja kita review ya temen ini dia barangnya yang tadi aku ngomongin ya tadi kan baru kotaknya nih nah sekarang aku mau nunjukin barang aslinya nah ini dia jadi ini tuh namanya super mixture bowl jadi tulisannya B-O-L-B-E ya nah untuk harganya kalian bisa cek langsung aja di tokonya nanti aku taro nama tokonya di description box ya terus nah jadi mixer ini itu yang pertama ya pertama terdiri beberapa warna ada merah, biru, sama ungu kalau gak salah ya nah tapi karena kemarin aku itu lupa lupa nyatumin warnanya apa dan aku tuh juga belum ngeh kalau ada beberapa warna jadi ngirimnya tuh secara random gitu loh jadi yang aku tuh pengennya dapetinnya warna merah tapi ternyata yang datang itu warnanya biru tapi gak apa-apa aku gak kecewa karena liat warnanya tuh cantik gitu loh ininya tuh mengkilap, liat ininya tuh mengkilap banget jadi buat kalian yang suka full color yang suka warnanya gonjreng gitu ya gonjreng nah ini cocok banget buat kalian karena ada beberapa pilihan warna oke terus di dalamnya itu ya dari boxnya itu disini ada yang namanya cara penggunaan jadi kayak kertas cara penggunaannya garansinya itu ada dalam boxnya terus selain itu yang kita dapat dari boxnya itu yang pertama ini mesinnya ya teman-teman mesinnya tuh seperti ini mesinnya tuh seperti ini disini ya di mesinnya itu ada beberapa tombol ya ini dia ada beberapa tombol ya satu, dua, tiga nah kalau yang ini untuk pengaturan yang ini untuk pengaturan kecepatannya satu, dua, tiga, empat, lima jadi ada lima pengaturan terus yang ini tombol ini itu tuh untuk kecepatan turbo jadi teman-teman bisa tekan aja gini ya bisa tekan nah terus yang ini ada tulisan eject ya ini tombol eject jadi untuk mencopot ini mencopot pengaduknya ini nah buat mencopot pengaduknya oke terus selanjutnya itu tuh yang kita dapat dari dari mixer ini tuh ada ini ya pengaduknya ini dia pengaduknya ya teman-teman lihat seperti biasa ada pengaduk pengkocok telur ya kayak telur pengkocok ini adonan telurnya dulu yang menggulanya terus yang ini yang ini buat mengaduk adonan kayak adonan donat adonan tepung lain yang pokoknya yang keras-keras itu loh oke jadi itu ya yang didapat terus yang didapat lagi ini ini dia yang didapat ini nah ini tuh tatakannya ya kalau kita bilang tuh tatakan ya biar ininya tuh tertata apa sih tatakan tuh ya tertata oke nah kayak gini jadi kalian tuh gak perlu capek-capek taruh di dalam kocoknya lagi gitu cukup kalian taruh di tempat meja kalian ini tuh sudah tertata cantik banget kan terus ininya tinggal dimasukin seperti ini ya dimasukin seperti ini seperti ini seperti ini ini udah kelihatan cantik banget kalian gak perlu repot-repot masukin lagi ke dalam boxnya nah terus ya terus cuman cuman ini ya kekurangannya ya kekurangannya dari mixer bolt ini tuh kita gak dapet wadah kalian tau kan wadah putih yang nanti aku taruh disini ya wadah putih yang biasanya buat ngaduk-ngaduknya itu loh tau kan yang mixer-mixer biasa nah yang warnanya putih flat ya kan kalau kita pakai ini kan sekarang gak flat lagi ya warnanya karena udah gonjreng oke udah gonjreng ya nah kekurangannya itu ya nah terus teman-teman ya kalau teman-teman mau tau nih ya buat buat listernya berapa voltasi sih kak berapa berapa watt sih kak dibutuhkan nah ini dia ada ke tangannya untuk powernya itu sendiri ini tuh butuhnya 250 watt nah untuk voltase butuhnya 220 volt dan modenya itu adalah mode turbo ya teman-teman mode turbo dan dia adalah buatan China jadi dia tuh diimpor oleh PT makmur prima trading Jakarta Indonesia oke nah jadi benar-benar impor ya oke teman-teman jadi ini dia contoh ketika mixer dinyalain ya jadi ini aku lagi buat dalgona minuman yang lagi hits itu ya nah itu tuh putarannya tetap stabil udah aku pakai sekitaran 10 menitan panasnya juga masih standar gak panas banget yang kayak mesin-mesin mixer lainnya ya kayak gini nah mungkin selanjutnya ini aku nunjukin kalian gimana cara masangnya ya masangnya ini cara masangnya itu tuh mudah banget kalian tinggal masukin ke sini ya nah sampai bunyi teg kayak gitu tadi itu sudah terpasang ya jadi ininya sudah tenggelam lihat gak ada kayak ada masih ada kayak timbul enggak terus oke satunya lagi ya satunya lagi nah teg kayak gitu kan enak banget kan masangnya lihat nah kayak gini jadi teman-teman harus masangnya dengan sempurna ya sampai bunyi teg gitu baru kepasang sempurna karena nanti kalau misalnya gak sempurna kalian kalian nyalain ya kalian nyalain itu tuh bisa jatuh dan itu membahayakan sekali oke teman-teman oke buat ngelepasnya itu sendiri caranya gampang banget buat ngelepasnya ya teman-teman disini ada tombol ejectnya tadi yang aku bilang ya kalian tekan aja kalian tekan kayak gini ya kalian tekan nah kayak gini langsung kelepas kan teman-teman gampang banget kan nah jadi kayak gitu ya teman-teman mudah banget kan mudah banget jadi gak sulit gak gimana sangat mudah banget pemasangannya oh iya ini juga ya menurut aku tuh standar sih kalau panasnya tuh ya standar kayak ini loh kalian teman-teman hair dryer ya kayak gitu dia tuh panasnya kayak hair dryer hair dryer gitu tapi gak kayak yang ada sih ada sih di salah satu eh bukan salah satu merek mixer juga harganya sama kurang lebih kayak ini tapi mungkin aku gak tau karena abal-abal atau itu kawe aku gak tau atau itu memang merek murahan aku juga gak tau dia tuh baru dipake 10 menit 5 menit itu tuh panas banget panasnya benget-benget-benget gitu nah kalau ini tuh ya standar gitu loh nah kayak hair dryer kayak gitu kayak normalnya mixer loh kalau menurut aku ya nah terus kadang ada juga kalau harganya sama kayak gini dengan merek yang berbeda itu tuh baru 2 kali pemakaian ya teman-teman baru 2 kali pemakaian itu sudah kayak beledas gitu loh udah kayak langsung tau mati ber gitu mati gak bisa dipake lagi nah kalau ini ini tuh menurut aku tangguh gitu udah murah harganya sama cuman kekurangannya dia gak dapat wadah tapi kualitasnya oke banget kan kenapa gak pilih yang ini gitu loh daripada yang lain walaupun ini belum terkenal ya kalau misalnya aku liat di review-reviewnya tuh kayak aku cari di youtube di apa itu ini belum terkenal banget gitu loh ini tuh belum terkenal tapi makanya aku pengen ngenalin ke kalian ngenalin ke kalian biar dia tuh terkenal bahwa dia itu cabai rawit gitu loh walaupun gak terkenal kecil tapi cabai rawit gitu oke mungkin itu aja yang bisa aku review buat kalian nih terus kalau misalnya kalian juga beli merek ini kalian bisa tag aku di instagram ya di pradipta rahayu di at pradipta rahayu kalian bisa tag aku terus kalian bisa ngasih tau review kalian gimana sih ini produk ini ketika kalian beli pas kalian pake tuh kalian puas apa enggak kalian bisa ngasih tau nya tuh di instagram aku di at pradipta rahayu oke bye bye selamat ketemu di video-video review maupun tutorial-tutorial lainnya dari aku ya sampai jumpa lagi dadah